Bapak Ibu, Bapak Ibu duduk kembali Selamat datang kembali Ini tiba saatnya yang menurut abad dan memaikan bimbingan dama Untuk itu, marilah kita bacakan parita bersama-sama Arah dan Agama Desa yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Bapak Ibu, Serkan Parang Diri Marilah kita bacakan Arah Dana dan Agama Desa yang terdapat di Halaman 35 Brahmachaloka Bipati Sahabati Katanjaliati warah Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetudama Anu Kampi Mampaja Brahmachaloka Bipati Memuasa dunia ini Beranjali dan memohon Terdapat makhluk-makhluk Yang memiliki sedikit abu Di mata mereka Ajarkanlah dama Demi kasih sayang kepada mereka Namo Dasha Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Dan malam hari ini, kita bersama dengan umum untuk diawali dengan sebuah niat, sehingga di tempat ini, tidak masalah ini, kita bisa berkumpul secara bersama-sama dan melakukan satu perbuatan terhadap. Yang dimana pada malam hari ini, Bapak dan Ibu Saudara sudah meluangkan waktu untuk melakukan kebajikan. Jika misal halnya seharusnya malam minggu sepenuh dan sebagiannya pasti menikmati bulunya. Ya, tapi pada kesempatan malam hari ini, karena malam hari ini merupakan mungkin malam yang ditunggu-tunggu oleh terutama para pemuda-pemudi, juga tidak mungkin kalah dengan para pemuda-pemudi, para Ibu dan Bapak pun juga pasti ikut. Serta di dalam menunggu hari yang baik ini. Sehingga oleh karena itu, saya juga tidak mungkin berpanjang kali lebar menyampaikan nama pada kesempatan malam hari ini. Karena malam hari ini sebenarnya merupakan hari yang baik, itu tidak hanya malam hari ini. Malam yang baik, hari-hari yang berikut-berikutnya juga merupakan hari yang baik. Kalau itu semua diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, diisi dengan hal-hal yang berguna. Maka tidak ada hari yang tidak baik dalam kehidupan ini. Kalau kita mengisi kehidupan itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang membawa kemajuan di dalam hidup kita. Nah, para Ibu dan Bapak Saudara, setelah melakukan kebajikan dengan melantunkan, melapalkan data maupun parita maupun suta, Ya, ini merupakan juga satu kebajikan yang telah Bapak Ibu lakukan. Juga dilakukan dengan berlatih bawana adalah kebajikan. Juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan dama pada waktu yang sesuai, membahas dama pada waktu yang sesuai adalah satu kebajikan didatakan sebagai petak utama. Ya, para Ibu dan Bapak Saudara sedama, pada kesempatan ini saya akan membawakan topik, satu judul tentang empat jenis manusia seperti hanya perilaku dari seekor tikus. Nah, para Ibu dan Bapak Saudara, tetapi sebelum saya memaparkan, menjelaskan kenapa empat jenis manusia ini diumpamakan, dianalogikan seperti perilakunya tikus. Tetapi sebelum itu, saya mengawali dengan salah satu suta yang memang suta ini sangat hal yang penting bagi saya untuk membahas, menjelaskan salah satu suta ini untuk saya sampaikan kepada para Ibu Bapak Saudara sedama. Karena suta ini merupakan suta yang berkenaan tentang bagaimana seseorang ketika ingin datang pihara mendengarkan diri. Nah, maka oleh karena itulah para Ibu dan Bapak, dari apa yang saya sampaikan ini, dari perumpamaan apa yang saya sampaikan nanti dalam suta ini, dan semoga ini menjadi sebuah intropeksi diri, evaluasi diri, komotivasi diri. Karena ini semua sudah ada pada dalam diri kita. Nah, suta ini berjudul Awak Uja Suta, yang terdapat di dalam Ahut Aranikaya, kelompok ketiga, syair ketiga bulu. Nah, suta ini dikotbahkan oleh Sang Buddha, terutamanya kepada para Biku dan juga kepada para Upasaka, Upasika, rumah tangga pada waktu itu yang berkenaan tentang ketika seseorang mendengarkan jamaah, ketika seseorang datang pihara mendengarkan jamaah dari para Biku. Sang Buddha menjelaskan ada tiga jenis orang di dunia ini. Jenis orang yang pertama ini adalah, seseorang ini ia rajin datang wihara untuk mendengarkan damaah dari para Biku, baik berdiskusi dengan para Biku, kemudian menyampaikan damaah yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, juga indah pada akhirnya. Tentu dengan makna kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang sebenarnya. Nah, ketika orang ini sedang duduk di tempat duduknya, ia tidak menyimak, ia tidak memperhatikan, ia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh para Biku dari awal, pertengahan, hingga akhir dari damaah itu sendiri. Bahkan ketika dia bangkit dan bangun dari tempat duduknya pun, ia tidak masih menyimak, ia tidak mendengarkan, ia tidak memperhatikan, juga tidak menyimak dengan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh para Biku dari awal, pertengahan, hingga akhirnya itu. Maka guru agung kita, Buddha Gautama, memberikan sebuah analogi, sebuah perumpamaan, yaitu seperti seseorang memegang gelas dengan terbalik. Maka artinya apa? Ketika seseorang ini selesai dari mendengarkan damaah, pulang ke rumahnya, dama-damaah yang didapatkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya itu sudah tidak dimengerti lagi. Sudah tidak ada yang nyangkol di dalam pikirannya. Sudah hilang semuanya. Karena dia tidak menyimak, tidak memperhatikan, dan tidak mendengarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir khutbah dari damaah itu sendiri. Maka sang Buddha mengatakan, demikianlah seseorangnya datang kuihara mendengarkan damaah. Ini merupakan jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua adalah ketika seseorang ini ia sering datang kuihara untuk mendengarkan damaah dari para bikku berdiskusi dengan para bikku dengan makna kata-kata yang sebenarnya. Ia kemudian duduk di tempat duduknya, ia menyimak, ia mendengarkan, ia memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh para bikku dari awal, pertengahan, hingga akhir dari damaah itu sendiri. Tapi, ketika dia bangun, bangkit, selesai dari mendengarkan damaah, ia sudah tidak menyimak lagi, ia sudah tidak mengingat lagi, ia sudah tidak memperhatikan lagi atas apa damaah yang telah disampaikan dari awal, pertengahan, hingga akhir itu sendiri. Baga guru agung kita, Buddha Gautama, menganalogikan, memberikan sebuah perumpamaan yang untuk kita bisa mengerti, yaitu seperti, seseorang ketika duduk, datang mendengarkan damaah, kuihara, ia kemudian menaruh makanan, biji-bijian di atas pangkuannya. Setelah dia bangkit, dari selesai mendengarkan damaah, maka makanan, biji-bijian yang dia taruh di atas pangkuannya itu, akan jatuh dan berserakan di tempat itu. Atau mungkin, karena biji-bijian yang dia taruh di atas pangkuannya, ketika dia bangun dari tempat duduknya, hanya sedikit biji-bijian yang terselip di dalam kantong jelananya. Maka demikian artinya apa? Hanya sedikit damaah yang ia dapatkan selama ia duduk berjam-jam, selama dia duduk berlama-lama, mendengarkan damaah. Mungkin dia ingat hanya ketika pada waktu itu, kemudian setelah pulang dari mendengarkan damaah, sudah tidak ingat lagi atas damaah yang dia dapatkan pada waktu itu, ibu bapak suruh. Damaah. Maka demikianlah, seseorang ketika datang kuihara untuk mendengarkan damaah. Ini merupakan jenis orang yang kedua. Lalu jenis orang yang ketiga adalah ketika seseorang ini sering datang kuihara untuk mendengarkan damaah dari para biku, berdiskusi damaah dari para biku dengan makna kata-kata yang sebenarnya. Kemudian ia duduk di tempat duduknya, ketika dia duduk di tempat duduknya, ia dengan penuh sati sampah jana mendengarkan damaah. Ia menyima, ia mendengarkan damaah yang disampaikan oleh para biku, yang indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya itu. Nah ketika dia selesai mendengarkan damaah, dia bangun, dia bangkit dari tempat duduknya, ia pun juga masih menyima, masih memperhatikan, masih mendengar, masih mengingat, apa yang disampaikan oleh para biku dari awal, pertengahan, hingga akhirnya itu. Maka ini dianalogikan seperti seseorang memegang gelas dengan kuat, dengan tegak, sehingga ketika gelas itu berisi dengan air, tidak akan berserakan, tidak akan jatuh air itu. Maka inilah, Bapak Ibu Saudara Sedama, orang yang datang wihara mendengarkan damaah. Nah tentu, sekarang yang menjadi pertanyaannya, dari tiga jenis perumpamaan, jadi dari tiga jenis analogi itu, manakah yang baik? tentu yaitu nomor tiga. Karena, ia berusaha untuk menyimak, ia berusaha untuk memperhatikan, ia berusaha untuk mendengarkan damaah yang indah dari awal, bertangan, dan hingga akhirnya. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan juga, dari ketiga analogi, dari ketiga perumpamaan ini, manakah saya yang sesungguhnya? Tentu, saya sendiri tidak bisa menjaksifikasi Anda semua, Bapak Ibu Saudara, tentu ini semua adalah, marilah bercermin di dalam diri sendiri. Apakah saya adalah orang nomor satu, orang yang nomor dua, atau orang yang nomor tiga? Tentu, ini menjadi sebuah introveksi diri, untuk menjadi sebuah cerminan bagi diri kita, ketika kita ingin mendengarkan damaah, datang kuihara untuk mendengarkan, maka itu Bapak Saudara-saudara. Nah, para Ibu dan Bapak Saudara-saudara, maka ketika saya menguraikan, dan menjelaskan, surta yang saya sampaikan secara singkat ini, ada sebagian dari orang juga, dari apa yang saya sampaikan itu, kalau kita bercermin, kalau kita melihat di dalam literatur Buddhis, di dalam damaah ajaran Sang Buddha, ketika para upasaka, para viku, siswa-siswa dari Sang Buddha, mendengarkan damaah ajaran Sang Buddha, dari Sang Buddha itu sendiri, maka sebagian besar pun juga mereka, kenapa mereka itu bisa mencapai dan merealusasi, tingkatan-tingkatan kesukian itu. Lalu disitulah timbul pertanyaan, apakah memungkinkan kami yang mendengarkan damaah ajaran Sang Buddha ini, juga bisa mencapai dan merealusasi, tingkatan-tingkatan kesukian itu. Memungkinkan tidak? Memungkinkan tidak? Masih ragu-ragu. Sangat memungkinkan sekali, Bapak dan Ibu Saudara sejak. Kenapa? Kenapa para upasaka, upasika, siswa-siswa dari Sang Buddha, pada zamannya itu, bisa mencapai dan merealusasi, tingkatan-tingkatan kesucian, dan terbebas dari kilesa, penderitaan pada waktu itu, karena beliau ketika Sang Buddha menyampaikan damaah, mereka dengan penuh konsentrasi, dengan penuh perhatian sati sama jana, dengan penuh sungguh-sungguh yang menyimak apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, hingga pada waktu itu, membuat batin dari para mereka yang mendengarkan damaah ajaran Sang Buddha itu menjadi berkembang, kualitas dari batin mereka itu menjadi baik di Bapak Saudara-Islam. Sehingga apa? Mereka bisa merealusasi, bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arama. Nah, salah satu contoh sekarang kalau kita melihat di zaman Sang Buddha, Bantekundanya, ketika Sang Buddha menguraikan damaah caka pawatana suta, dari lima pancawagiyabiku, hanya beliau yang bisa mencapai tingkatan kesucian pada waktu itu, ketika Sang Buddha menguraikan damaah caka pawatana suta. Lalu bagaimana caranya supaya Sang Buddha sekarang bisa membuat empat dari temannya Bantekundanya ini bisa mencapai tingkat kesucian? Sehingga pada waktu itulah kemudian Sang Buddha lalu bisa menenangkan batin dari teman dari Bantekundanya ini, empat pancawagiyabiku, disitulah kemudian Sang Buddha menyampaikan adana lakana suta, yang tentang diri, tentang tantangan paham. Itulah. Barulah disitu kemudian, empat dari pancawagiyabiku bisa mencapai tingkat kesucian arahan ke dua babu dasar. Sehingga pada waktu itu beliau juga mendengarkan dirama. Pada waktu itu, lima pancawagiyabiku belum mencapai tingkat kesucian, hanya sebagai para biku yang biasa-biasa. Belum mencapai tantaran-tantaran ketika kesucian. Sehingga pada waktu itu, ketika Sang Buddha melihat batin dari lima pancawagiyabiku ini, inilah kesempatan yang baik bagi Sang Buddha untuk menguraikan dhamma untuk bisa membuat batin dari pancawagiyabiku ini mencapai arahan para ibu bapak saudara itu. Nah itulah ibu bapak saudara sedama, kalau kita melihat gambaran-gambaran dari jaman Sang Buddha, para biku, para upasaka, upasika, nah kalau Bante mengambil contoh sekarang, dari upasaka, Raja Bibisara, ketika mendengarkan anusasana yang begitu singkat dari Sang Buddha, Raja Bibisara bisa mencapai tingkat setamanah pada waktu itu. Ketika Raja Bibisara mengundang Sang Buddha dengan para biku untuk menerima santapan makanan di istananya Raja Bibisara. Kemudian sebelum Raja Bibisara ini melakukan satu kualitas kebajikan dengan mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha, sehingga disitulah Sang Buddha memberikan anusasana singkat itu sehingga membuat batin dari Raja Bibisara ini menjadi berkembang dan mencapai tingkatan kesukiannya itu sota panah pada waktu itu di bawah Bantei Rasul. Banyak sekali kalau kita melihat di dalam literatur ajaran Sang Buddha, para upasaka, para biku, dan para petapa yang lainnya itu ketika mereka bisa mendengarkan Dhamma Ajaran Sang Buddha. Tetapi, kalau secara nyata dan secara real dan secara fakta, kalau kita melihat sekarang, ketika mungkin saja para biku baru menyampaikan Dhamma di awal, baru menyampaikan Dhamma di pertengahan, belum sampai akhir, batin dari kita ini sudah gelisah, karena mungkin kelamaan, karena mungkin kecapaian, karena mungkin kesakitan dalam dudunya. Di samping hal-hal yang seperti itu, mungkin ada gangguan-gangguan yang ada di luar dirinya itu seperti apa? Seperti medianya. Ketika ada medianya berbunyi, batinnya pasti akan teralihkan kepada medianya. Wah, pengen buka WhatsApp, lihat status. Wah, ini siapa yang buat status? Wah, pengen scroll IG. Di situ lah, sehingga tidak membuat batin kita tidak menjadi berkembang. Yang seharusnya kita mendengarkan Dhamma dari awal pertengahan hingga akhir, hanya sampai pertengahan saja. Bagaimana kalau kita mau bisa merealisasi, mengakhiri penderitaan dari kita? Dhamma-Dhamma yang kita mau dengarkan, yang seharusnya Dhamma yang kita dengarkan itu adalah hal-hal yang membawa, mengikis, mengurangi kilesa di dalam diri kita, tetapi kitanya yang lebih mengedepankan, apa, kesibukan dari diri kita untuk membalas WhatsApp, membalas status, dan segala macamnya. Inilah hal-hal yang harus kecil, yang harus kita perhatikan. Seharusnya, pada dasarnya, ketika kita ingin bermain media, ada waktunya. Ketika kita mendengarkan Dhamma sesuai dengan niat tujuan kita dari rumah, di situ lah harusnya kita tanamkan tujuan kita. Wah hari ini, waktu saya untuk bisa mendengarkan Dhamma dengan sepenuhnya, dengan penuh perhatian, sati sama jana, saya harus mendengarkan Dhamma itu, yang walaupun mungkin hanya 30 menit, mungkin kalau lama 1 jam, dengarkan itu di Bapak Saudara Sederhana. Jangan membuat badin kita teralihkan kepada hal-hal yang lain, sehingga di situlah yang membuat diri kita mantu, capai, lelah, segala macam ada di dalam diri kita. Karena ini merupakan gangguan, lesa di dalam diri kita, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, Ibu Bapak Saudara Sederhana. Nah, para Ibu dan Bapak Saudara Sederhana yang berbahagia, Guru Agung kita Buddha Gautama, ketika beliau menyampaikan Dhamma, beliau memiliki sebuah kebiasaan. Di awal selalu beliau, ketika menyampaikan Dhamma, ajarannya selalu memberikan sebuah perumpamaan, selalu memberikan sebuah analogi. Kenapa beliau selalu memberikan perumpamaan dan analogi, ketika memberikan cerah. Mungkin dari sebagian orang, ketika memberikan Dhamma dengan sebuah perumpamaan, bisa dimengerti, bisa mereka pahami Dhamma yang mereka dengar. Mungkin juga dengan sebagian tidak memberikan analogi, sebagian mereka juga bisa memahami Dhamma dari ajaran Sambuda itu. Sehingga Sambuda mengatakan, dari memberikan sebuah analogi, dari sebuah memberikan perumpamaan ini, akan menjadi sebuah menarik bagi seseorang untuk mendengarkan Dhamma. akan menjadi sebuah indah bagi seseorang bisa memahami Dhamma dengan sebuah perumpamaan. Nah, sehingga pada kesempatan inilah saya memberikan dan menguraikan Dhamma dengan seperti topik yang bagian sampaikan di awal tadi itu adalah tentang empat jenis manusia seperti hanya tikus. Nah, maka Sambuda memberikan analogi seperti perumpamaan dari tikus. Yang walaupun mungkin bagi sebagian orang, tikus adalah hal yang menjijikan, tikus adalah hal yang tidak disukai, tikus adalah hal yang corok mungkin, tetapi tikus sangat menarik kalau kita lihat, kalau kita jadikan sebagai sebuah perumpamaan. Kenapa? Karena tikus ini tidak lepas dari kehidupan kita, bahkan mungkin di sekeliling kampung, sekeliling rumah kita, tikus ini pasti ada selalu ada. Tetapi dengan perumpamaan seperti tikus ini, di situ kemudian akan mengingatkan kita analogi tentang Dhamma, Ajaran Sambuda itu sendiri. Nah, inilah tikus ini dalam bahasa Pali disebut sebagai musika. Kalau bahasa Indonesianya adalah tikus, bahasa Pali ini adalah musika. Nah, jadi musika ini, ada lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu bisa membuka di dalam musika suta namanya. Nah, di situ Sang Buddha memberikan khotbah tentang perumpamaan tentang tikus itu sendiri. tetapi empat perumpamaan dari tikus ini menggambarkan sikap perilaku dari manusia itu sendiri. Tetapi Ibu Bapak Saudara sedama bukan berarti manusia seperti tikus. Tetapi itu menggambarkan, memberikan sebuah analogi bagi diri kita untuk bisa memahami Dhamma Ajaran Sang Buddha itu sendiri. Nah, analogi yang pertama dari perumpamaan tikus ini adalah ada tikus menggali lubang, namun dia tidak mau berdiam di dalam lubang. Nah, tikus ini begitu semangatnya dia menggali lubang, begitu mendalam dia menggali-menggali lubang, tetapi dia tidak mau menempati lubang yang telah sudah digali itu. Nah, artinya apa? Ya, artinya adalah seseorang ini atau umat manusia ini atau umat Buddha ini dia begitu mendalam menggali ajaran Sang Buddha. Begitu mendalam dia mencari referensi tentang Dhamma Ajaran Sang Buddha, baik mencari tentang Abhidhamma, Sultawinaya, Weyakarana, digali terus, bahkan sampai diteliti, bahkan sampai diriset Dhamma Ajaran Sang Buddha itu untuk bisa dia mengetahui begitu mendalam Dhamma Ajaran Sang Buddha. Tetapi sayangnya, dengan begitu mendalam dia mencari ajaran Sang Buddha, dengan begitu mendalam dia menginvegasi ajaran Sang Buddha, tidak mau mempraktikan Dhamma yang dia cari, yang dia gali ajaran Sang Buddha itu sendiri. sama sekali dia tidak mau mempraktikkan atas apa Dhamma yang dia cari yang begitu mendalam. Itu Yudhu Bapak Sultawinaya. Ini yang menjadi sayangnya bagi orang tersebut. Dia begitu berusaha, waktunya dia luangkan untuk mencari Dhamma, mengikuti talk show, mengikuti diskusi Dhamma, begitu dia meluangkan waktunya untuk mendapatkan Dhamma Ajaran Sang Buddha. Eh, nyatanya dia tidak paham, eh, nyatanya dia tidak mengerti, nyata-nyatanya juga dia tidak mau mempraktikan Dhamma Ajaran Sang Buddha itu sendiri. Ini yang menjadi masalah di Bapak Sultawinaya. Dia tidak mau, tetapi apa? Ketika dia menemukan Dhamma Ajaran Sang Buddha itu, dan dia tidak mau mempraktikan Dhamma Ajaran Sang Buddha itu, lebih-lebihnya apa? Dia merendahkan, dia menghina Ajaran Orang Lain. Lebih-lebihnya juga, dia merendahkan, menghina dan mencelang orang lain, Ibu Bapak Sultawinaya. Bahkan lebih-lebihnya juga, atas Dhamma Ajaran Sang Buddha yang dia dapatkan itu, dia mengkritik orang lain, merendahkan orang lain. Ini yang menjadi masalah bagi orang tersebut, Ibu Bapak Sultawinaya. Nah, ini adalah perumpamaan yang pertama, Ibu Bapak Sultawinaya. Dia begitu mendalam menggali, seperti Tigus tadi, menggali lubang begitu semangatnya, tetapi dia tidak mau menempati lubang yang dia gali itu. Sama halnya dengan perilaku dari seorang manusia, yang begitu menggali Ajaran Sang Buddha, tetapi dia tidak mau mempraktikan Ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Ini adalah perumpamaan yang pertama. Lalu perumpamaan yang kedua adalah, Ibu Bapak Sultawinaya. Ada tikus yang tidak mau menggali lubang, namun dia berdiam di dalam lubang. Artinya apa? Artinya apa? Tikusnya kalau ada sudah lubang yang sudah digali, ya sudah ditempati. Dia tidak mau menggali lubang. Artinya apa? Orang ini, pengetahuannya damanya, tentang damanya itu, yang mentoknya sampai di situ. Dia tidak mau begitu mendalam mencari, menemukan Dhamma Ajaran Sang Buddha itu. Dia tidak begitu mau mendalam, mencari tentang Suta, Abhidhamma, Weyakarana, Parita, Gata itu, dia tidak mau. Yang mentoknya sampai di situ. Kalau pengetahuan di dalam Dhamma Ajaran Sang Buddha, tentang taunya nanya sila, taunya tentang dana, taunya tentang bermeditasi, ya sudah, situ saja. Tetapi apa? Dengan pengetahuan yang sampai di situ, dia mau untuk memperhatikannya, ibu bapak saudara. Tetapi, kekurangannya itu adalah, dia tidak mau begitu mendalam, mengetahui Ajaran Sang Buddha, tentang Padicah Samupada, tentang Tilakana, tentang Purna Bawa, tentang Hukum Karma. Dia tidak mau, mentok pengetahuannya, dan maunya sampai di situ. Ya sudah, sampai di situ pengetahuan, tentang damanya. Tidak begitu, mau mendalam, mencari, Ajaran Sang Buddha itu sempurna. Nah, seperti halnya tadi, kalau dia hanya punya pengetahuan sila, ya silanya hanya dipraktekan, segera hanya dipraktekan. Tentang berdana, juga demikian. Dia mau, tapi berusaha untuk, mempraktekannya, yang walaupun hanya memiliki, sedikit pengetahuan, tentang nama Ajaran Sang Buddha itu sempurna. Nah, ini adalah, perumpamaan dari, yang kedua. Perumpamaan yang ketiga adalah, ada tikus yang tidak mau, menggali lubang, juga tidak mau, berdiam di dalam lubang. Ya, Nah, artinya apa ini? Tikus ini sama sekali, dia tidak mau mencari, tempat tinggal, dia juga tidak mau, untuk menggali lubang, untuk tempat dia tinggal. Begitu. Artinya apa? Orang yang seperti ini, istilah kasarnya itu, adalah bodo aman. Dia tidak mau, tentang dama, ajaran Sang Buddha itu. Oh, ini adalah jalan, yang membawa, perkembangan pada dama, membawa perkembangan pada, kualitas batin. Oh, ini adalah jalan, yang membawa, pada kelahiran, yang menderita. Artinya dia itu, bodo aman, terserah. Begitu. Orangnya, tidak peduli. Disuruh belajar dama, tidak mau. Apalagi, disuruh mempraktekkan dama, juga tidak mau. Ya, dia bodo aman. Secara kasarnya, Dia sama sekali, tidak mau, menggali begitu, dalam ajaran Sang Buddha itu. Bahkan, sama sekali pun, dia tidak mau, tahu tentang, ajaran dari, Buddha dama, itu sendiri, buah, saudara saya. sama sekali, dia tidak mau, mencari dama, ajaran Sang Buddha. Oh, seharusnya ini adalah jalan, yang membawa pada kebahagiaan. Oh, ini adalah jalan, yang membawa pada penderitaan. Dan, dia tidak mau, tahu. Kalau kita kasih tahu, oh, ini adalah dama, yang membawa kebahagiaan itu. Ini adalah dama, yang membawa penderitaan itu. Dia tidak mau, tahu juga. kira-kira, ada yang seperti itu juga. Ya, nah, jadi orangnya itu, sangat sulit sekali, untuk dikasih tahu, dua, saudara saya. Ya, sehingga dia, ya, bodo amat tadi, dia tidak mau, peduli tentang dama, ajaran Sang Buddha itu sendiri. Dia hidup, ya, hanya sekedar hidup saja. Dia hidup, ya, hidup saja. Begitu, dia tidak mau, mau tahu tentang kehidupan, yang membawa satu kebermanfaatan, di dalam kehidupannya. Itu, ibu bapak saudara setama. Ya, nah, ini ibu bapak saudara setama, perumpamaan yang ketiga. Nah, perumpamaan yang keempat adalah, ada tikus yang mau menggali lubang, juga dia, berdiam di dalam lubang itu sendiri. Nah, tikus ini dia berusaha, menggali lubang sendiri, sebegitu mendalam, kemudian dia mau menempati lubang itu. Artinya apa? Seseorang ini, juga begitu, mendalam, dia menggali ajaran Sang Buddha. Ya, dia mencari, begitu mendalam, pengetahuan tentang ajaran Sang Buddha, tentang tilakkanal, hukum karma, pati, caksamupada, dan seterusnya itu, dia mau menggali, meneliti, meriset menelah ajaran Sang Buddha, yang lebih itu mendalam. Tetapi, dia, mau, menyelaraskan kehidupannya, dia mau mempraktekan dalam kehidupannya, sesuai pengetahuan dhamma, yang dia miliki, yang dia dapatkan, Ibu Bapak Saudara Sudara Sudara Sudara. Dia mau mempraktekan, dia mau kehidupannya sejalan, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia mau mempraktekan dhamma, ajaran Sang Buddha, sejalan dengan pengetahuan dhamma, yang dia miliki. Dia berusaha, untuk, bagaimana kehidupannya itu, sejalan dengan pengetahuan yang dia miliki, Ibu Bapak Saudara Sudara. Nah, dia berusaha. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara Sudara Sudara, empat jenis manusia, yang seperti hanya perilakunya seperti tikus. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, dari keempat jenis perumpamaan ini, manakah yang baik? Apakah, hanya sekedar untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan saja? Apakah hanya pengetahuannya mentok, hanya sampai di situ saja? Apakah sama sekali tidak mau belajar dhamma, tidak mau mempraktekan dhamma, apakah menjadi seorang yang mencari pengetahuan, tetapi dia mau sejalan dengan pengetahuan yang dia miliki? Manakah yang lebih baik? Ya, tentu nomor empat, Ibu Bapak Saudara Sudara Sudara, Ibu Bapak Saudara Sudara, ia berusaha menggali pengetahuannya tentang dhamma, ajaran Sang Buddha itu, dia menyelaraskan kehidupannya, terhadap dhamma yang dia miliki, terhadap dhamma yang dia cari, dalam literatur-literatur dhamma, ajaran Sang Buddha itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya juga, dari keempat jenis kualitas, dari perumpamaan ini, manakah diri saya? Apakah orang yang hanya mengumpulkan teori-teori terus? Apakah hanya orang yang mentok pengetahuannya sampai di situ terus? Tidak mau begitu mendalam mencari pengetahuan dhamma? Atau apakah saya adalah orangnya yang tidak mau mencari, tidak mau memperhatiknya? Atau apakah saya adalah orang yang mencari, menggali pengetahuan dhamma, kemudian saya menyelaraskan kehidupan saya tentang dhamma? Ya, itu semua ada di dalam batin diri masing-masing, ibu bapak Saudara Sudama. Apakah saya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dari perumpamaan itu, semuanya bisa bercermin dari empat perumpamaan itu, ibu bapak Saudara Sudama. Nah, oleh karena itulah ibu bapak Saudara Sudama, dari keempat perumpamaan ini, dari empat jenis manusia seperti hanya perilaku dari tikus ini, tentu juga tidak lepas dari aspek tiga hal kita belajar dhamma. Apa tiga aspek kita belajar dhamma itu? Ya, seperti hanya pertama adalah pariyati dhamma. Dimana kita belajar dhamma itu secara teori. Kita belajar dhamma secara teori dengan melalui buku-buku dhamma, dengan berdiskusi dhamma, dengan mendengarkan ceramah dhamma. Dari situ kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dhamma melalui teori-teori ajaran Saudara. Ya, apalagi kita di jaman sekarang ini juga dipermudahkan. Ya, sampai-sampai parita pun dibuatkan aplikasi untuk belajar dhamma. Bahkan tidak hanya sampai di situ, buku-buku dhamma dalam bentuk buku elektronik pun juga bisa diunduh, di-download untuk belajar dhamma, ibu bapak Saudara Sudama. Belajari dhamma itu yang begitu pendalam. Nanti kalau tidak paham terhadap apa penjelasan dari dhamma itu, itulah tujuannya bapak ibu punya para biku untuk menanyakan. Supaya dhamma yang dipelajari itu tidak memiliki micaditi pandangan salah. Nah, kalau sudah memiliki pandangan salah, yang keliru nanti cara mempelajari dhamma ajaran Saudara itu. Atas dhamma ajaran Saudara yang dipelajari melalui buku, melalui buku elektronik begitu demikian, ketika itu tidak paham, ditanyakan. Ditanyakan dhamma-dhamma yang tidak begitu paham. Karena nanti kalau tidak ditanyakan, ya nanti keliru akan menjadi pandangan salah di dalam diri kita. Salah di dalam kita memahami dhamma ajaran Saudara. Ya, itu yang harusnya diunduh, di-download, di dalam elektroniknya ya. Tapi anak-anak muda ya, banyak-banyak TikTokers. Ya, di situ juga ada baiknya, ada dhamma-nya juga. Tidak hanya negatifnya, tetapi dhamma-nya itu pun juga. Tidak menjadi masalah. Ya, tapi harus seimbangi kehidupannya itu, juga dengan dhamma ajaran Saudara. Tidak hanya dari luar begitu. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang di dalam media itu, ada melakukan apa? Menikah dengan mertuanya, segala macam. Banyak sekali, ya. Bahkan ada pencabulan antara siswa dan siswi. Ya, begitu banyak. Dengan begitu kita melihat fenomena dalam kehidupan ini. Dua Pak Saudara. Bahkan tawuran antara teman-temannya juga begitu banyak. Begitu banyak fenomena yang harus kita lihat dalam kehidupan di dalam dunia maya ini di Bapak Saudara Sama. Tentu dengan belajar damai di Bapak Saudara Sama. Agar batin kita tidak terbawa ke hal yang negatif. Agar batin kita ini tidak membawa kita berpikir ke hal yang tidak seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita melihat berita-berita yang seperti itu apa? Pengen emosi lah. Emosi akan meluap di dalam diri kita. Pengen marah lah. Begitu. Tetapi sabar. Itu semua ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hidup semua di bawah. Nah itulah Bapak Ibu Saudara Sama kita belajar secara teori. Secara pati-pati damai. Ya kalau sudah memiliki pengetahuan sila, samadhi, bahwana, dan lain-lainnya itu. Ya itulah teori tentang damai ajaran saudara. Maka timbulah aspek yang kedua. Apa itu? Pati-pati damai. Kita harus memperhatikan dari teori yang kita dapatkan hidup. Kita harus memperhatikan. Tidak hanya kita simpan sebagai alat untuk merendahkan seseorang. Tidak hanya kita simpan untuk merendahkan seseorang. Tapi kita praktekkan. Kita memahami tentang sila. Kita memahami tentang dana. Kita memahami tentang samadhi. Tentang hukum karna. Di praktekkan. Nah sehingga kalau kita sudah memperhatikan dari teori. Dari setelah kita aplikasikan terhadap damai ajaran saham Buddha itu. Ya maka kita mendapatkan kuah atau hasil dari damai yang telah kita praktekkan itu. Ibu Bapak Saudara Sama. Maka disebut sebagai pati-wedah damai. Akan mendapatkan hasil. Akan mendapatkan akibat kuah dari apa yang telah kita pelajari dari teori maupun dari praktek damai ajaran saham Buddha itu sendiri. Ibu Bapak Saudara Sama. Tentu maka oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara Sama. Ketika kita ingin belajar damai. Kita lepas dari tiga teori aspek tersebut. Mariyati damai. Pati-wedah damai. Dan pati-patih damai. Nah sehingga disitulah maka nanti timbul dari perumpamaan-perumpamaan analogi tentang musika tadi itu sendiri. Maka nanti ketika sewaktu-waktu di rumah Bapak Ibu Saudara Sama melihat tikus, melihat seekor tikus. Ya itu menjadi pengingat bagi diri kita. Oh bahwa inilah damai ajaran saham Buddha itu sendiri. Bukan nanti diambil kayu malah mati. Jadi itu menjadi sebuah pengingat kita. Harus kita lihat. Oh kalau ada tikus nanti tiba-tiba ada lubang tetapi dia masuk tidak mau menggali lubang. Oh ini mengingatkan saya. Inilah perilaku saya. Begitu. Oh kalau ada tikus nanti gak ada lubang tetapi dia berusaha untuk menggali lubang begitu mendalam. Kemudian dia menempat di tempat tinggal itu. Oh inilah saya seharusnya dalam ketika mendengarkan damai. Begitu. Jadi tikus ini menjadi pengingat kita. Ya mungkin dari di awal bantai katakan tadi. Oh tikus adalah hal yang menjijikan. Tikus adalah hal yang sebagian orang tidak menyukai. Tetapi jadikan itu hanya sebagai perumpamaan. Sebagai pengingat tentang damai ajaran saham Buddha. Itu sendiri. Itu Bapak Saudara Sama. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara Sama. Seperti di awal bantai sampaikan. Saya tidak akan bertanjang lebar. Ya mungkin sudah punya schedule dari selesai acara ini. Saya akan mencari siput. Ya nasi goreng. Ya begitu ya. Silahkan saja ya. Tetapi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Melakukan kebajikan. Perbuatan baik. Sebagai harapan saya yang menyampaikan damai pada kesempatan malam hari ini. Ya semogalah menjadi orang yang nomor tiga. Seperti perumpamaan di awal bantai katakan tadi. Seperti orang yang datang wihara yang punya tekat. Punya tujuan. Punya niat untuk mendengarkan dhamma. Ya. Kemudian ia menyima. Memperhatikan dhamma ajaran saham Buddha. Yang barangkali saya sampaikan dari awal. Pertengah dan hingga akhirnya. Sampai saat ini. Semoga bisa dipahami. Dimengerti. Maka seperti halnya seseorang memegang gelas dengan tegak. Dengan kuat. Maka setelah mendengarkan dhamma ini. Ia pulang. Ia pun masih menyimak. Masih mendengarkan. Dan masih mengingat dhamma ajaran saham Buddha. Yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Bisa dipahami. Bisa diaplikasikan. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua maju di dalam dhamma. Sabe Sata Bawantusukitata. Semoga semua mahluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu bisa tulis pertanyaan Bapak-Ibu di sejari kertas yang ada di rumah Bapak-Ibu atau di rumah. Sambil kita menunggu masuk pertanyaan yang akan ditulis atau yang maju ke depan, baiklah kita menjadikan satu buah lagu yang akan dibawakan ke Leputus. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu berjudul AI pada halaman 100 MHz. Bapak-Ibu Bapak-Ibu di sejari kertas yang ada di rumah. 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 Baik Bapak Ibu, kita tiba ada sesi tanya-jawab Tanya-jawab kita mulai dulu yang mau wajib ke depan Apakah ada yang ingin bertanya langsung ke depan? Tersatu berikutnya Untuk pertanyaan yang tertulis juga saya tidak dapatkan Mungkin Bante jika ada kesimpulan terakhir yang ingin disampaikan kepada Bante Sudah sampai jangka sendiri Sudah sampai jangka sendiri Sadu, sadu, sadu Baiklah, dengan begitu demikianlah sesi tanya-jawab Dan Bante yang disampaikan kepada Bante Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri Dan beranjali Yang Bante akan Bukan Sampai Terima kasih Bapak Ibu, marilah kita lengkapi Perilaku baik kita pada malam hari ini Dengan berdana Bapak Ibu, marilah kita Bapak Ibu, marilah kita